Verifikasi adalah langkah penting bagi setiap mitra Ultima Bisnis. Dengan melalui langkah verifikasi, Anda menjaga sistem menjadi tetap legal dan aman, serta mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam petunjuk ini, mari kita pahami cara memverifikasi akun Ultima Bisnis Anda. Masuk ke akun Ultima Bisnis Anda, dan di pojok kiri atas, Anda akan melihat status verifikasi Anda. Sekarang, di sudut kanan atas, klik ikon akun Anda dan masuk ke pengaturan akun. Ini akan membawa Anda ke antar muka Smart Pass. Di menu sebelah kiri, pilih bagian Verification. Isi semua kolom dengan hati-hati. Nama depan, nama keluarga, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, keluarga negaraan, dan detail paspor Anda. Harap diperhatikan bahwa semua kolom harus diisi dengan huruf Latin. Penting, saat mengisi formulir, tidak diperbolehkan menggunakan simbol seperti koma. Di kolom tempat lahir dan diterbitkan oleh, dan titik, di nama. Setelah Anda mengisi formulir, klik simpan. Jika dokumen Anda tidak memiliki tanggal kedaluarsa, Anda dapat memasukkan tanggal 5 tahun lebih lambat dari tanggal saat ini di bidang yang sesuai. Setelah itu, lanjutkan ke bagian kedua pengisian formulir verifikasi, yaitu mengunggah foto dokumen Anda. Anda perlu mengunggah dua file, foto atau pindayan halaman utama paspor atau kartu identitas Anda, dan foto atau swap foto Anda yang sedang membuka paspor di halaman utama. Jika sebagian data pada formulir aplikasi ada di bagian belakang dokumen, seperti KTP atau SIM, silakan unggah foto dari kedua sisi dokumen. Pegang dokumen tersebut sehingga Anda dapat melihat semua informasi dengan jelas. Setelah Anda mengunggah dokumen, klik tombol verifikasi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengisi alamat. Isi semua baris dengan hati-hati. Ingatlah bahwa Anda harus mengisi formulir verifikasi hanya dalam huruf latin. Setelah mengisi formulir, jangan lupa untuk menyimpan perubahan Anda. Jika negara Anda merupakan bagian dari Uni Eropa, Anda juga perlu mengonfirmasi alamat rumah Anda dengan mengunggah dokumen verifikasi alamat. Anda harus mengunggah foto atau pindayan halaman utama paspor atau kartu identitas Anda. Jika Anda tidak memiliki paspor atau kartu identitas, foto atau pindayan dokumen resmi lain atau laporan kartu kredit, tanda terima utilitas, surat dari lembaga pemerintah, dokumen asuransi, laporan bank, dan tagihan telepon dapat digunakan. Dokumen tersebut harus dikeluarkan setidaknya 3 bulan sebelum tanggal pengunggahan. Harap diperhatikan bahwa dokumen harus dalam format JPEG atau PNG. Jika negara Anda bukan bagian dari Uni Eropa, Anda tidak perlu membuktikan alamat Anda. Harap diperhatikan, kami menerima dokumen dalam bahasa yang menggunakan abjad latin dan sirilik. Jika dokumen diterbitkan dalam bahasa yang menggunakan alfabet lain, maka diperlukan terjemahan yang disahkan oleh notaris. Kami akan mengirimkan pemberitahuan segera setelah akun Anda diverifikasi. Apabila kami memiliki pertanyaan mengenai formulir, maka Anda akan dihubungi oleh tim dukungan kami. Jadi, kami sarankan agar Anda memeriksa email yang digunakan untuk mendaftarkan akun SmartPass Anda.